Timnas Indonesia percaya diri menghadapi Vietnam pada leg pertama semifinal Piala AFF. Sebagai tuan rumah, timnas Garuda mau tak mau harus menang demi mengejakan satu kaki di laga final. Pelatih Sintayong bilang tim dalam kondisi baik meski persiapan lawan Vietnam sangat singkat. Tak lupa pelatih asal Korea Selatan itu meminta dukungan fans di stadion utama Glora Bung Karno. Piala AFF Dalam lima laga terakhir Piala AFF, pertemuan kedua negara berjalan. ketat. Indonesia menang sekali dan sisanya berakhir imbang. Satu-satunya kemenangan Indonesia dari lima pertemuan terakhir terjadi pada piala AFF 2016. Garuda menang tipis 2-1. Sementara itu, pemain tim Nas lebih memilih fokus pada kekuatan Indonesia dan meraih kemenangan lawan Vietnam. Karena pertandingan kedua akan sulit yang berlangsung di markas The Golden Star Warrior. Pertandingan pertama lawan Vietnam itu sangat susah apalagi di home dia. Terus, untuk melihat kekuatan Vietnam di level senior cukup baik. Kita gak bisa menggampangkan itu. Tapi kita fokus pada tim kita sendiri. Kita fokus pada kerja kita sendiri. Kita bekerja keras dan berusaha di home kita yang awal ini kita akan mengambil hasil 3 poin dan hasil maksimal di laga awal ini. Dari kubu tim lawan Vietnam telah berlatih di sadian utama keluarga Bung Karno dan juga optimistis meraih hasil maksimal. Setelah lag pertama, Vietnam akan jadi tuan rumah di lag kedua pada 9 Januari. Timri Putak, Kompas TV. Dan saudara, untuk mengulas bagaimana peluang Indonesia di semifinal Piala FF tahun ini kita akan berbincang dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo yang akrab dipanggil Mas Joy. Mas Joy, selamat pagi. Mas Anton Sanjoyo, selamat pagi. Sudah bisa mendengar suara saya, Bayu, dari Kompas TV? Tampaknya belum tersambung komunikasi kami dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Nanti kita akan melihat dan mendengarkan komentar dari pengamat sepak bola Anton Sanjoyo sebetulnya berkaitan dengan akan berlangsungnya sore hari ini pukul 16 lebih 30 di semifinal Piala FF Indonesia menjalani lag pertama melawan Vietnam. Mas Anton Sanjoyo sudah bisa mendengar? Saya dengar. Oh ya. Mas Anton, Mas Joy, saya kebiasaan manggilnya Mas Joy, jadi akrabnya memang dipanggil Mas Joy. Anda melihat permainan pasti Indonesia di penyisian grup, kita juga semua. Menurut Anda, apa saja yang masih perlu diperbaiki agar kita memperoleh hasil yang kita inginkan di semifinal? Paling tidak untuk lag pertama. Menurut Anda, Mas Joy? Yang paling saya catat adalah memang penyelesaian akhir yang sangat ini ya, sangat rentan, bukan sangat rentan, sangat buruk lah gitu ya. Jadi ketenangan dan klinikalnya itu sama sekali jauh dari harapan. Mungkin masih 30% atau 40% lah, belum sampai 50% bahkan dari kemampuan terbaik pemain-pemain depan. Dan ini yang membuat menurut saya, ketika menghadapi Thailand itu harusnya mereka bisa killing the game lah gitu. Artinya mereka bisa mencetak gol lebih banyak dari satu, sehingga kemudian ketika Thailand mencetak gol, Indonesia sudah lebih banyak golnya gitu. Tapi kan persoalannya itu sama sekali tidak klinikal. Dan banyak sekali kesalahan passing juga di sepertiga akhir. Juga sebetulnya banyak sekali membuang peluang. Setelah building up permainan, itu sudah bagus sebetulnya ya. Terutama tengah Indonesia itu punya pemain-pemain yang menurut saya cukup dominan di wilayahnya. Tapi ketika masuk ke sepertiga akhir, itu tidak menjadi apa-apa. Artinya tidak ada shot, tidak ada passing, tidak ada crossing gitu ya. Tidak ada peluang yang dibuat setelah masuk sepertiga akhir. Kan jadi terlalu tidak efisien mainnya tuh. Itu yang paling saya catat dari empat pertandingan pertama. Ya meskipun menghadapi Brunei Darussalam bisa menang besar, tapi lawannya Brunei. Itu dua kelas di bawah Indonesia. Juga sebetulnya main dengan Filipina. Filipina itu sebetulnya rankingnya masih jauh di bawah Indonesia lah gitu kira-kira ya. Dari segi permainan. Tapi tetap saja Indonesia agak kesulitan dan harus kebobolan juga pada akhirnya. Dan ingat lawan kita itu Vietnam yang sejak saya tahu mereka masuk ke kancah elit di Asia Tenggara itu, pola permainannya itu tidak pernah berubah. Yang pasti passion mereka itu luar biasa tinggi. Jadi determinasi ini terus tinggi selama 90 menit. Nah Indonesia itu tidak pernah punya determinasi seperti itu. Biasanya paling main babak pertama aja yang nge-gaspol gitu ya. Setelah itu ya agak turun. Karena memang menurut saya kondisi fisik mereka juga tidak menunjang untuk permainan dengan intensitas sangat tinggi selama 90 menit. Jadi ini memang PR besar bagi Sintayong untuk membuat tim ini paling tidak bisa bersaing di level elit di Asia Tenggara. Oke, kalau kita fokus di semifinal Piala AFF kali ini dengan waktu yang tidak lama, persiapannya dan juga kemudian walaupun Sintayong di Preskon kemarin mengatakan kali ini persiapan tim Nas Indonesia sebenarnya jauh lebih baik dibanding AFF terlebih dahulu begitu. Masih mungkinkah kita memperbaiki? Saya tadi kan bilang beberapa ke Mas Joy. Apa sih beberapa kekurangnya? Tapi banyak banget ternyata menurut Mas Joy. Untuk kita lihat, apalagi kita bandingkan sama Vietnam ya. Betul, kita sama-sama produktif. Saya ada setuju, Mas Joy, kita sama-sama produktif loh. Catatan kita ada 12 gol dari Indonesia, 12 gol dari Vietnam juga di AFF kini. Tapi kita kebobolan 3 gol. Walaupun saya justru melihat pertahanan Indonesia lebih solid sekarang, lebih enak dilihat. Kita di depannya memang kurang. Tapi saya setuju kita bikin golnya lawan Brunei yang jauh di bawah kita. Harusnya lawan Filipina kita jauh lebih bisa produktif lagi. Nah, saya mau langsung. Apa yang bisa membuat tim Nas mengatasi satu-dua langkah kita kehilangan, kalah set dari Vietnam yang memang kayaknya nih mereka sekarang jadi macannya Asia Tenggara. Saya mau nyebut begitu aja lah buat Vietnam. Kita nggak, semua negara kalau bisa menghindari Vietnam kan gitu. Ketemunya di final. Mas Joy, apa yang masih ada nggak kita optimisme? Ini GBK nanti sore. Yang pertama pasti karena Indonesia main di kandang ya. Dan selalu dengan dukungan yang menggebu diharapkan itu ada confidence. Tapi juga itu kadang-kadang bisa backfire. Artinya dengan dukungan yang menggebu itu, kadang-kadang pemain Indonesia itu bahkan saya catat sering ya, dengan dukungan menggebu malah takut membuat kesalahan. Ya itulah yang problem juga. Tapi rasanya sih enggak lah. Pemain-pemain kita punya karakter yang cukup baik. Asal mereka tidak egois dan bermain dalam tim. Jangan mau show off ke kehebatan personal, tapi melupakan kepentingan tim gitu. Dan yang kedua menurut saya determinasi mental. Ketika masuk lapangan harus dengan keyakinan diri mengatakan Indonesia bisa mengalahkan Vietnam. Indonesia bisa mengalahkan Vietnam. Ini yang paling penting karena dalam dua dekade terakhir, dulu ya nemesis kita itu Thailand. Sekarang udah tambah Vietnam. Dan Vietnam sekarang di ranking Asia Tenggara paling tinggi kan. Jadi memang ada persoalan mental block. Sekali lagi ini saya harus katakan, karena Indonesia sebetulnya setara lah. Secara teknis permainan, pelatihnya juga setara. Sama-sama dari Korea Selatan. Dan sama-sama punya strategi yang menurut saya salah satu yang terbaik lah di Asia Tenggara. Problemnya adalah Sintayong ini rasanya baru sekitar 60% atau 70% mampu mengkomunikasikan strategi-strateginya kepada pemain Indonesia. Dan kalau udah bisa 80-90%, menurut saya tim ini punya masa depan yang baik lah. Nah sekarang melawan Vietnam menurut saya, ketika masuk lapangan, bahkan sejak mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi Vietnam, mereka harus yakin bahwa mereka bisa mengalahkan Vietnam. Persoalannya adalah itu bisa dibangun sejak mereka latihan, tapi ketika masuk lapangan kadang-kadang persoalannya beda lagi. Nah ini adalah harus ada figur yang selalu mengingatkan, baik figur di luar lapangan itu pasti Sintayong, atau figur di dalam lapangan untuk terus memberi, saya ingat betul Stephen Gerrard misalnya ketika final Liga Champion ya, sudah ketinggalan 0-3. Membalikan keadaan Liverpool waktu itu. Dia membalikan keadaan bukan karena, yes ada penampilan juga dari dia yang luar biasa, tapi mulutnya tidak pernah berhenti berteriak kepada teman-temannya untuk mengatakan kita bisa, kita bisa, kita bisa. Nah itu yang terjadi, ada mirip tau, mereka yang bisa membalikan keadaan. Menurut saya Indonesia harus punya figur seperti itu, boleh dari belakang, tengah, dan depan, yang terus berteriak memberi semangat gitu loh. Ini yang menurut saya pribadi-pribadi seperti ini yang mungkin harus dimunculkan oleh Sintayong. Ya, jangan khawatir di stadion, kita semua pasti akan berteriak untuk timnas selama ini di GBK. Nah, pun bahwa Vietnam sekarang macannya Asia Tenggara untuk sepak bola, menurut Mas Joy, masih ada celahkah yang bisa kita manfaatkan sedemikian rupa dalam dua pertandingan, lag 1 dan lag 2, supaya kita bisa lolos ke final. Atau di lag 1 inilah, sudah dikandang dengan dukungan yang pasti nanti 100% untuk kita, untuk timnas, celah apa yang bisa kita manfaatkan dari hampir sempurnanya si Vietnam ini? Apalagi untuk IFF, mereka mungkin menjadikan ini ajang latihan sebenarnya bagi Vietnam. Mas Joy? Selalu ada celah ya, apalagi di kandang sendiri, selalu ada celah. Dan Vietnam bukan berarti tidak punya kelemahan. Mereka juga punya banyak kelemahan sebetulnya. Kalau mereka frustasi ketika gagal terus dalam serangannya, gagal mencetak shot, apalagi gagal mencetak gol, ada sedikit penurunan dalam permainan mereka. Meskipun itu memang harus dikerjai dalam tanda kutip ya, dengan agak tricky juga. Pertahanan memang harus solid, itu yang pertama. Dan pertahanan Indonesia menurut saya dengan adanya, kalau Rahmat Irianto mampu menjadi DM yang solid, rasanya sih pertahanan Indonesia cukup baik ya, untuk bisa menahan pelajunya. Jadi tahan dulu Vietnam, bikin mereka merasa bahwa ini adalah pertandingan yang sulit, kemudian pelan-pelan building kepercayaan diri, Indonesia pun punya kemampuan menyerang bagus kan. Pelawan Brunei bisa 7 gol ya, meskipun Brunei. Tapi artinya Indonesia kan bisa mencetak gol, 12 gol, itu artinya ada kemampuan yang cukup baik. Melahatapi Thailand, Indonesia unggul dulu. yang harusnya menang, meskipun akhirnya jadi draw. Tapi melawan Thailand bisa mencetak gol, artinya melawan Vietnam pun bisa. Nah persoalnya jangan egois, Witan jangan egois, Egy jangan egois, Spaso jangan egois. Kambuaya juga. Kambuaya juga. Kambuaya ini kan, ya apa ya menurut saya, ya masih egonya tinggi sekali. Nah ini menurut saya, Marcelino Ferdinand punya kans, untuk bisa memporak perandakan pertahanan Vietnam. Karena pemain ini liar, liar dalam arti sulit ditebak gerakannya. Dan ini harus disupport, dia harus disupport. Ini mungkin agak nyeleneh ya pemain ini, tapi menurut saya dia punya karakter yang bagus, dan harus ada karakter nyeleneh gitu lah, kayak Emilio Martinez di Argentina. yang nyeleneh-nyeleneh nyebelin gitu. Nah akhirnya mereka bisa menjadi seperti keping yang hilang ya, bagi tim Indonesia. Saya yakin Marcelino Ferdinand bisa, dan saya sih cukup yakin, meskipun prediksi saya ya 50, 51, 49 lah Indonesia bisa menang. Tapi kans itu selalu ada, dan sepanjang Indonesia confidence, menurut saya ini akan menjadi pertandingan yang seru. Dan hasilnya agak sulit. Tapi Indonesia bisa menang, dan kita tinggal menahan Vietnam nanti di pertandingan away. Setuju, setuju. Itu kalau perlu kita parkir bus di pertandingan kedua, supaya kita masuk final dulu. Kita colong dulu di GBK, itu semangat kita untuk tim NAS. Harus dicolong di GBK. Betul. Harus. Terima kasih Mas Joy, untuk ulasannya dan semangat untuk tim NAS. Kita semua berikan doa dan dukungan untuk tim NAS Indonesia berlagadi FF kali ini. Lawan berat, tapi bukan tidak mungkin kita bisa mencuri celah. Terima kasih Mas Antuan Sanjayo. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Selamat pagi.